Intro Ribuan umat Hindu di Kecamatan Banjit menggelar pawai Ogo-Ogo yang berlangsung di tiga kampung yakni Kampung Bali Sadar Utara, Kampung Bali Sadar Tengah, dan Kampung Bali Sadar Selatan untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Di tengah kemeriahan pawai Ogo-Ogo, Kapolres Waikanan AKBP Pratomo Widodo hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat umat Hindu di Kecamatan Banjit. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, Kapolres Waikanan bersama jajaran Polsek Banjit dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan pawai Ogo-Ogo yang berlangsung di tiga kampung di wilayah Kecamatan Banjit. Kapolres Waikanan AKBP Pratomo Widodo mengatakan, pihaknya telah menurunkan puluhan personil pengamanan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kecamatan Banjit. Pengamanan dan pengawalan tersebut merupakan bentuk pelayanan prima kepolisian untuk memastikan rangkaian kegiatan masyarakat umat Hindu dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Kecamatan Banjit kegiatan ibadah untuk melaksanakan pengarakan Ogo-Ogo. Jadi besok, di desa di Juru Tengah Utara ini, umatnya melaksanakan kegiatan beri rayanya. Oleh karena itu, tugas kita, kepolisian bersebaran kanan, ikut mengamankan kegiatan masyarakat. Karena seluruh umat besok akan nyepi dan masuk ke rumah masing-masing untuk beribadah dan kuasa juga, sehingga untuk keamanan di wilayah ini sudah di tanggung jawab dari kami, dari Koles Bajanan. Dan itu, kita akan melakukan pengamanan kegiatan. Jadi untuk pengamanan yang dilakukan oleh Koles Bajanan, dimulai sejak nanti malam, Pak Koles? Dari nanti malam. Jadi kita bekerjasama juga dengan para pecalang. Dari para pecalang, mulai untuk hari jamnya, dan kita akan berkoordinasi dengan para pecalang dari Parisade, dari Burahan, dari Kampung. Ogoh-ogoh di sini adalah sebenarnya simbolisasi atau simbol daripada sifat karakter manusia. Bahwa manusia pada intinya, kalau karakternya adalah seperti Ogoh-ogoh itu. Ketika kita mengalami dipengaruhi oleh unsur negatif, maka watak manusia akan simbolisasinya seperti Ogoh-ogoh, yaitu mempengaruhi karakter, yaitu menyeramkan, menakutkan, sudah itu angkuh, dan lain sebagainya, sombong, dan lain sebagainya. Nah itulah sebenarnya simbol-simbol. Nah itu kita arah, kita lakukan sebuah pembakaran, atau yang disebut dengan digesang, itu tujuannya adalah untuk mengembalikan. Dari unsur negatif menjadi unsur positif, yang pada akhirnya di dalam tanggal 1, untuk menyambut tahun Saka baru, itu hari nyepi, umat Hindu bisa kembali ke nol. Udah ya! Wah! Dari kecamatan Banjit, Firman Shah, AWN TV mengabarkan.